Halo guys kembali lagi di beberapa bulan yang lalu saya sudah pernah membuat atau merakit subwoofer dengan sistem 2,1 channel dan menggunakan amplifier dengan chip tpa3116d2 ya Amplifier seperti ini ini Amplifier yang versi pertama ya jadi kalau nggak salah Amplifier ini itu ada dua ada tiga versi ya dan ini yang versi yang pertama terus kemudian menggunakan subwoofer legacy yang 6in ya jadi ini setelah beberapa bulan pemakaian ada sekitar 4 bulan udah kayaknya ya sampai sekarang dan ini ada beberapa perubahan dan perbaikan ya pada komponen-komponennya jadi ini makanya speakernya saya bongkar lagi ya jadi untuk perubahan yang pertama disini di bagian power supply nya ya ini ini saya tambahkan hatching untuk di bagian power supply jadi kalau hatching bawaannya aslinya itu kan cuma di bagian bawah sini ya dan ini saya tambahkan hatching seperti ini jadi ditambahannya dan kenapa ini saya tambahkan hatching karena kemarin pas digunakan sekitar semingguan lah ya itu ada kayak ada penurunan performanya gitu ya jadi kalau digunakan sekitar dua jaman lebih dengan volumenya lumayan gede lah ya itu kayak volume mengecil dengan sendirinya dan bass nya juga terasa kurang nendang ya jadi saya pikir itu mungkin karena dari power supply nya yang terlalu panas tapi ini mungkin ya bukan langsung apa ya ya karena saya juga masih pengetahuan saya dalam hal ini juga masih banyak kekurangan ya jadi buat teman-teman yang punya pengalaman gitu ya bisa sharing lah berbagi ilmu gitu ya jadi ini bukan maksud tujuan saya untuk mengajari tapi kita cuma sama-sama belajar gitu ya Oke jadi ini perubahannya di bagian power supply ini saya tambahkan hatching biar panasnya itu lebih stabil jadi saya pikir di bagian power supply ini karena ada beberapa protek ya atau pengaman jadi kalau panasnya itu berlebihan itu akan menyesuaikan outputnya itu akan menyesuaikan untuk menyetabilkan panasnya ini jadi mungkin ampernya itu akan menurun kalau terlalu panas ininya ya yang membuat amplifier juga secara otomatis kan pasti turun juga performanya ya kalau ampernya menurun dari sini Hai jadi ini makanya saya tambahkan netzing biar panasnya itu lebih stabil terus perubahannya juga ini di bagian amplifier nya ya ini saya tambahkan elko ini elko nya yang 2200 mikro ya jadi sama elko nya dengan yang ini jadi ini untuk elko nya langsung saya paralelkan dengan ini ya dan kenapa ini saya tambahkan elko jadi masalahnya kemarin itu di bagian satelitnya jadi satelitnya itu kemarin tapi pas saya pakai satelit yang 4 ohm ya dan ini sekarang udah 16 ohm sih jadi kemarin itu satelitnya tuh suaranya jadi macet 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 gitu ya jadi putus-putus dan saya cek di channel sebelah itu juga ada masalah yang sama tapi bukan amplifier yang sama seperti ini ya cuma chipnya sama chip tpa3116d2 ya jadi punya masalah yang sama juga suaranya putus-putus dan ditambahkan elko itu masalahnya jadi teratasi ya jadi makanya disini saya juga tambahkan elko dan setelah saya tambahkan elko akhirnya satelitnya ini enggak putus-putus lagi suaranya ya jadi itu perubahan di bagian amplifier nya saya tambahkan elko terus juga ini saya tambahkan netzing karena takutnya terlalu panas juga di bagian IC ya tapi kalau enggak ditambahkan sih kayaknya enggak ada masalah sih cuma ini cuma aja gajah-gajah ya dan juga ada perbaikan ya jadi eh selain beberapa perubahan juga ada perbaikan yaitu mengganti bagian induktornya ya ini induktornya ada dua induktor yang udah hangus seperti ini Hai jadi ini mungkin hangusnya itu karena terlalu panas dan ya jadi hangus seperti ini ya karena telur panas ya jadi itu sudah saya ganti di bagian induktor yang ini ya jadi yang hangus itu di bagian induktor yang ini dan ini induktornya saya kasih yang lebih gede dari yang bawaannya ya dan setes suaranya enggak ada perubahan walaupun saya pakai yang lebih gede dan juga panasnya lebih adem yang ini ya jadi ini enggak terlalu panas jadi semoga enggak hangus lagi lah induktornya karena induktor ini kalau kita tambahkan netzing juga iya susah gitu ya karena kayak gini bentuknya ini saya pengennya sih induktor ini bisa ditambahkan headset juga ya biar panas itu bisa cepat dibuang atau tambahin kipas mungkin ya jadi ini akan saya tes lagi ya setelah kita tambahin induktor ini apakah sudah normal lagi jadi kemarin itu kenapa yang membuat saya membongkar speaker ini itu karena di bagian satelitnya tuh sembar suaranya ya tiba-tiba sembar sebelah dan setelah saya cek ya di bagian induktornya itu sudah jadi hangus seperti itu kita mungkin karena terlalu panas timahnya cair yang membuat goyang itu ya enggak tahu juga jadi sekarang kita akan tes lagi apakah udah normal dan apakah udah enggak masalah lagi ya takutnya nanti setelah beberapa bulan itu nanti jadinya hangus lagi ya Oke jadi sekarang kita coba tesnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati